Halo, nama aku Satya, dan di video tutorial ini kita akan membahas tentang linklist, lebih tepatnya singly dan doubly linklist. Nah, aku mau review cepat aja, jadi linklist itu adalah data searcher linear, di mana lokasi elemen atau node itu tidak berdekatan dan terdiri atas dua bagian, yaitu isi node dan pointer node selanjutnya. Jadi, linklist ini mirip array ya, tapi ada perbedaannya. Jadi, linklist itu ukurannya itu dinamis, sedangkan array itu ukurannya tetap. Kemudian, di linklist itu ada kemudahan insertion dan deletion, karena kan di linklist kita bisa menambahkan node atau data sebanyak apapun kita mau. Sedangkan di array, kita perlu membuat array baru jika ukuran tidak cukup. Di linklist itu juga kita tidak bisa sembara akses node karena tidak ada pointer, tidak bisa nembak index maksudnya, tetapi di array kita bisa akses data. Dan di linklist kita juga ada memori yang dipakai untuk menyimpan pointer-pointer tersebut. Ini adalah visualisasi dari singly linklist. Di sini ada empat node, ABCD, A itu adalah head, dan D itu adalah tail. Jadi, di sini kita bisa lihat, di sebuah node itu ada data dan pointer next yang menuju ke node berikutnya. Detail pointer berikutnya adalah 0 karena tidak ada data lagi yang ada di linklist. Jadi, sekarang kita masuk saja ke coding single linklist. Jadi, kita pakai stdio dan stdlib. Stdlib itu kita pakai buat malloc atau memory allocation. Jadi, di linklist kita ada beberapa funksinya yang perlu kita gunakan. Ada node declaration, node creation. Kita juga ada funksinya push dan pop, di mana push itu digunakan untuk memasukkan data dan pop itu untuk menghapus data. Kita ada push hat, push tail, push mid, pop hat, pop tail, pop mid. Kita juga ada print list ya, biar kita bisa tahu keadaan linklist kita itu bagaimana. Jadi, kita membuat node, dan membuat node itu pakai struct. Jadi, aku bikin struct node. Ada value untuk menyimpan datanya. Dan kita juga ada pointer next. Di sini aku taruh head dan tail agar kita bisa tahu awal dan akhir dari linklist. Jadi, untuk membuat node ini, kita bisa pakai funksinya ini. Jadi, di sini kita bisa buat new node. New node, kita type cache. Jadi, akhirnya keluarnya node. Kita pakai malloc untuk memberi new node ini memory. So, soft node. Jadi, gini caranya. Ketika new node-nya sudah dibuat, kita perlu masukkan isinya. Jadi, new node value sama dengan value. Dan untuk pointer-nya, kita jadikan 0 karena kita belum pakai. Kemudian, kita bisa langsung ke push head. Jadi, push head ini untuk taruh datanya itu di paling depan linklist-nya. Jadi, untuk push head ini, ada beberapa kasus ya. Tapi sebelum itu, kita bikin node-nya dulu yang mau kita masukkan. Jadi, kalau setiap kali kita mau bikin node untuk dimasukkan, di push, kita pakai function create node ini. Jadi, kita bisa aja langsung. Yang pertama itu, kondisi pertama itu adalah jika tidak ada isinya. Kalau linklist-nya itu nggak ada isinya kan, artinya nggak ada head nih. Berarti kita, kalau kita mau masukin, kita langsung aja. Head sama dengan tail, sama dengan temp. Tapi, jika sudah ada isinya, kita bisa langsung aja. Temp next, dan head. Head sama dengan temp. Nah, kalau kikin ini itu misalnya kita ada linklist isinya 4, 6, 7. Nah, kita mau masukin 2 nih. Nah, kalau kita mau masukin 2, kita kan sudah punya nih, node-nya temp nih. Sudah kebikin. Kita mau next. Ini kan pointer max-nya itu, kita harus sambungin ke head-nya yang sekarang, yaitu 4. Jadi, kita tinggal sambungin saja, di line 27 ini, dan 2 itu kita deklarasikan sebagai head. Kemudian, jika sudah selesai, kita bisa langsung ke push tail. Push tail itu seperti push head, tapi sekarang di belakang. Jadi, kita masukkan node yang kita baru bikin itu di paling belakang linklist. Terus, seperti tadi, jika tidak ada isinya, kita jadikan temp sebagai head dan tail. Else, tail next sama dengan temp, terus tail sama dengan temp. Jadi, misalnya kita memasukkan 10 di link ke 7, 8, 9. Saya memasukkan 10, berarti tail sekarang 9, pointer berikutnya, next-nya, harus disambungkan ke 10, node yang baru. Jadi, kita sambungkan ke 10 di sini, dan di line ini, kita akan jadikan 10 sebagai tail. Untuk push mid, berarti kita mau memasukkan value di tengah-tengah linklist. Yang aku ajarkan ini, push mid ini, bekerjanya kalau linklist-nya itu berurutan, sorted gitu. Entah dari ukuran kecil ke besar atau sebaliknya. Nanti bisa dengan gampang diubah-ubah di isinya ini. Oke, aku tunjukkan dulu ya. Note 10 sebenarnya. Create node value. Seperti tadi, kalau tidak ada isinya, maka head sama dengan tail sama dengan temp. Else. Nah, disini ada 3 kondisi ya. Nomor pertama, kalau value ukuran dari head. Jadi, untuk ini, anggapannya, ini linklist-nya itu berdasarkan urutan kecil ke besar. Jadi, kalau value yang kita mau masukkan itu lebih kecil daripada head, maka kita akan jadikan node tersebut sebagai head yang baru. Kita tinggal push head value. Kalau misalnya lebih besar, value lebih besar daripada value, maka push tail. Tapi, jika di tengah-tengah, maka kita harus loop dan traverse semua linklist-nya. Karena kita akan tidak bisa nembak index seperti di array. Jadi, aku bikin node current atau node sekarang dan menjadikannya sebagai head. jadi, ini current-nya akan dipakai jadi while current next value next nah kalau sudah dapat tab next sama dengan tab oke nah jadi contohnya aku mau masukkan 10 4 6 8 11 ya oke jadi looping ini akan bekerja dari 4 ke 8 jadi kita akan di while looping ini kalau node selanjutnya itu lebih dari 10 nih di kasus ini maka dia tidak akan melakukan ini ya jadi contohnya 4 4 dia masih bakal ke 6 karena 6 itu masih di bawah 10 dan terus-menerus sampai kita dapat ke 8 dia kan gak bakal ke 11 karena 11 ini sudah lebih dari 10 ya jadi current itu sekarang kita di 8 nah kita akan memasukkan 10 nih disini nah pertama kita temp nextnya itu temp next itu 10 next kita harus sambungkan ke current next jadi dia akan kesambung ke 11 dan current next disini akan disambungkan ke temp itu 10 begitu saja begitu saja untuk push mid sekarang kita ke function-function pop dimana kita akan menghapuskan data-data yang sudah kita masukkan pop head pop head itu untuk menghapuskan data yang ada di paling depan jadi ada beberapa condition juga kalau misalnya sudah tidak ada apa-apa maka kita langsung return terus kita ada kasus jika hanya ada satu noda di dalam next kalau sudah kayak gini kita tinggal kita jadikan nol aja terus kita free ya tapi jika tidak ada banyak node di dalamnya maka kita harus jadikan node berikutnya sebagai head yang baru node temp sama dengan head next jadi pointer head next nya kita nolkan kita free head head sebenarnya tem oke kalau disini misalnya aku punya aku mau pop head nih pop head 4 nya jadi kan kita jadikan temp sebagai 6 6 itu sebagai head yang baru nih habis itu ini pointer ini head next itu akan jadi nol kemudian kita akan free head nya dan head nya akan menjadi 6 kemudian kita langsung saja ke pop tail dia mirip pop head tapi dia akan menghapuskan data di paling belakang seperti tadi jika tidak ada isinya kita return as if sampai dengan tail maka kita tawakan oh iya harusnya benar untuk pop tail kita gak bisa langsung ke tail jadi kita harus pakai looping seperti di push mid agar bisa mencari node sebelum tail node occur sama dengan head punya while current next node equals to tail current sama current next jadi dia akan berjalan terus sampai dia ketemu node sebelum tail oke jadi ke pop tail misalnya ada 8, 9, 10 jadi kita akan current sekarang kita ada 9 jadi kita current next nya itu kita nulkan jadi pointer nya itu menuju ke 0 bukan 10 lagi kita kita free memory nya untuk tail dan tail jadi kita akan menjadikan 9 yang sebagai tail ini untuk pop mid jadi kita akan nembak angka ya nembak data di dalam link list nya jadi seperti tadi kalau tidak ada head nya maka kita langsung return saja else if head sama tail eh sorry dia udah gak gitu lagi ini kita pakai case dimana kita nyari kita mau kalau kita itu mau nyari jika angka yang mau kita tembak itu sebenarnya ada di head ada di tail atau ada di tengah-tengah karena kan kalau kita value yang kita mau hapus itu ada di head atau tail tinggal pop head pop tail jadi kita langsung pop head disini else if head eh tail tail value value pop tail else disini ini yang else terakhir berarti kan kalau di tengah-tengah berarti kita harus looping lagi kita current head oke next value equals to tail dia akan jalan oke ini jadi looping ini dia akan jalan terus sampai sampai dia ketemu value-nya sampai noda berikutnya dia ketemu value-nya karena disini kita mau stop di noda noda sebelum noda pertengahan gitu jadi kalau kita mau masukkan mau masukkan oh kita mau nyari jadi jadi kita mau stopnya itu di angka di data yang ada value yang kita inginkan oke the if grab next value equals to value temp some other one grab next grab next and then temp next free temp temp seneng ini bisa ditukar-tukar aja lokasinya ini kedua line ini so aku mau print saja to delete biar kita tahu kalau if ini jalan oke jadi misalnya kita mau pop 10 nih kita ada 6 8 10 11 12 oke jadi kita bakal salah misalnya value ya kita bakal jalan sampai ketemu node sebelum 10 nih jadi while ini kan jalan sampai kita dapat current di posisi 8 jadi kan kita mau nandain 10 sebagai temp temp ini node yang mau kita delete kan kita current next kita ke 10 current next yaitu pointer ini oh sorry current next itu disini kita akan sambungkan ke temp next jadi 8 ini akan kita sambungkan ke 12 dan jika sudah disambungkan maka kita akan hapus 10 jadi pada akhirnya akan ter seperti ini jadi 8 sudah sambung ke 12 karena sudah disambung disini gitu terus jika tidak aku taruh saja disini node data itu ini kalau kalau value-nya tidak ketemu gitu saya pakai ini terus kita masukkan deh ini function pop all jadi pop all itu bisa dipakai kalau kita mau menghapus semua link list nya jadi kalau mau fresh start gitu mau ulang dari awal kalau pop all itu berarti kita kita kunjungin node satu-satu kita hapus semua gitu jadi kalau tidak ada apa-apa kita return kemudian else else if head tail tail kita langsung saja pop head else node current sama dengan head terus kita looping welker kita mau di kasih kayak gini juga gak apa-apa head sama dengan head next 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 kustul no figure kan sama dengan head sini aku taro aja semua node sudah kapus ini tuh ini tuh jadi kita pakai dua pointer nih jadi head nya itu dia bakal jalan mulu nih jadi cerai head nya itu sekarang kalau disini head nya itu sekarang ke enam nah disini kita akan menghapus pointer nya nih di nolin terus kita akan free free current nya j4 nya akan hilang kemudian kita jadiin terus sama dengan head jadi bakal point ke node yang sama terus bakal pulang mulu jadi bakal kehapus semuanya untuk print list sendiri kita kita lakukan hal yang sama kan tinggal di loop dari awal sampai akhir terus kita tinggal print isinya worker print %d call value occur sama dengan occur next oke untuk spasi oke oke bisa di coba aja km ņ kita predomin nah demeter 느낌 kita perbaikin dulu ya nah harusnya udah jalan udah bener oke nah ini kita liatin derawat satu-satu ya ini kita push head masuk 10 push head 9 masuk kan push tail keempat-empat 66 dia masuk ke belakang push mid 22 dia ada di tengah-tengah push mid 27 dia diantara 22 dan 44 kemudian kita pop head 10 nya hilang pop tail 66 nya hilang terus pop mid dua-duanya hilang ya datanya deleted jadi kita sisa 10 27 24 untuk pop mid no data is deleted karena karena fungsinya tidak mendapatkan 23 terus kita pop all ya jadi all nodes deleted ya udah berhasil nih karena kalau kita print list tidak ada hasilnya terus kalau sudah hilang kita push head dan kita print bisa masuk kita mau masuk push mid 33 juga harusnya mau ya oh iya oh iya ini kan push mid ini yang aku bikin dia ini bergunanya itu kan kalau misalnya itu datanya itu kayak sorted gitu jadi jadi hal-hal kayak gitu bisa aja terjadi gitu kalau misalnya maunya itu tiga-tiganya setelah 99 maka harus diubah lagi jadi kalau kayak gini kelemahannya kelemahannya menggabungkan push head push tail dengan push mid itu kan bisa aja kalau misalnya link listnya itu 468 kan udah turut nih 468 nah kita bisa aja nih push headnya itu 9 gitu kan bisa aja nih gak ada yang ngelarangin gitu jadi kalau sudah udah kayak gini nanti perlu push mid lagi nanti dia bakal salah gitu ya jadi jadi hati-hati aja kayak kalau mau jadi kalau push midnya itu untuk link list yang teratur gitu jangan kayak sembarang push head atau push tail tergantung kebutuhan aja sih gitu untuk keperluan biasa sih ini harusnya udah bagus aja berhasil ini kan push mid 33 dia di belakang 99 karena di disini dia ngeliatin value-nya gitu oke sekarang setelah single link list kita ke double link list jadi double link list ini sama aja kayak single link list cuman bedanya itu dia ada pointer pref jadi kan tadi kalau single link list itu kan kita next 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 mulu nih kalau di double link list kita juga bisa mendapatkan node sebelumnya jadi kalau kita ada di B kita bisa mendapatkan node A gitu kita langsung aja kita bikin aja double link list eh kalau aku belum bilang tadi stdlib ini gunanya itu buat malloc ini kalau gak ada stdlib atau malloc.h ini gak bisa bekerja jadi harus ada ini ya stdlib jaga-jaga aja kalau aku belum bilang oke jadi aku ulang aja kayak tadi oke dia ada strike note ada value nah disini bedanya kita ada next kita ada prev jadi tidak hanya next aja sekarang kita bikin mode create mode kita mode new mode sama dengan mode malloc size of node value sama dengan value kita isi saja nah bedanya ini disini kan biasanya cuma next doang yang di nulin sekarang karena kita ada prev dan kedua-duanya gak ada pake kita nulin dua-duanya kita new node kita lanjutin aja kayak tadi ya urutannya push head node temp sama dengan create node value kalau gak ada head kita jadikan semuanya sebagai head dan tail else kita sambungkan head prev ke temp temp ke next ke next ke head dan head akan menjadi temp nah jadi misalnya kita mau masukin dua di disini apa gitu kan kita ada biasanya null nih kita mau masukin ke dua masukin jadinya dua gitu jadi empat ini prevnya itu bakal ke dua ke temp dan temp ke next dua next bakal ke empat dan kalau semua itu udah terjadi dua nya itu bakal jadi head yang baru kita kita ke push tail oke kita lakukan yang sama saja kayak tadi else tail sama temp temp ke prev sama dengan tail jadi untuk push head push tail ini kayak yang tadi single english aja cuma nambah ini yang ada prev nya ini sekarang kita ke push mid kalau gak ada head gak ada isinya kita oh kita jadiin saja head sambil ngan time else if ini kayak tadi ya kalau misalnya linklishnya berurutan dari kecil ke besar value nya oh maaf maaf ini harusnya push head ya disini baru push tail else ini kalau benar-benar di tengah ya jadi kita harus looping oke oke aku bikinnya gini aja lebih simple gak pake next current coba misalnya kita masukin 10 9 6 8 11 oke jadi kita mau masukin 10 kan ya berarti berdasarkan kalau berdasarkan urutan berarti kan disini nah berarti kan kita nyari current value dia kan kalau dia current nya itu value nya itu kurang dari value dia bakal jalan berarti kan kalau masih berarti kita akhirnya ada di 11 karena ketika kita di 8 masih kurang dari 10 maka current menjadi 11 baik disini kita sambungkan 10 ke 8 jadi time ke pref ini sama dengan current ke pref ya kan current pref nya itu 8 berarti kita bisa sambungkan 10 ke 8 kemudian time ke next langsung ke current langsung gini aja 10 nyambung ke 11 terus sekarang kan kita harus menyambungkan 8 ke 10 tapi kan current kita ada di 11 oke itu kita harus loncat nih 2 kali jadi kita dari current ke pref baru kita ambil pointer next nya ya next nya itu bisa ke 10 hasilnya tinggal nih di 10 pref nya disambungin ke sini ke 8 jadi disini current pref sama dengan temp karena current pref 8 sama dengan temp gitu sekarang kita ke function pop ke pop head dulu ya jadi kan kalau gak ada head kita langsung create aja kemudian kalau gak dia bukan bukan kayak tadi aja ya head sementel dia langsung aja freehead no mau dibalik gak masalah else jadi kita sambungin eh berarti kita jadikan head berikutnya sebagai head yang baru node temp head next nah oke head next sama dengan temp ke pref sama dengan null karena ini head next bakal kita hilangin dan temp ke pref itu kita gak pake udah selesai kita bisa langsung freehead saja langsung head sama dengan temp gitu bisa ada 468 disini jadi sekarang tab jadi 6 tab sekarang jadi 6 terus kemudian 2 pointer ini dihapus jadi 0 maksudnya terus di free aja 4 terus head nya itu jadi 6 tidak kira gini gitu terus terus kita lakukan yang sama lagi pop kalau gak ada apa-apa langsung return kalau hanya ada satu kita langsung sec head 9 10 0 freehead ya oke else eh notem sama dengan tail pref jadi kalau disini kita kan gak perlu looping lagi ya oke dipoptal kan sini perlu looping nih sampai ketemu node sebelum kita lah tapi kan disini gak usah kita udah bisa pakai pref detail pref semua dengan tab next sama dengan 0 karena kita gak pakai free tail tail sama dengan tab seperti ini juga kayak tadi ya oke jadi tab ini adalah kandidat tail yang baru berarti dari 10 dia akan menjadi 9 nah terus kedua pointer ini akan dinulkan dan 10 atau tailnya bakal di free jika udah selesai maka tailnya akan 9 akan dijadikan tail kemudian pop mid jadi kita nembak kalau gak ada head kita turn tail kita free eh maaf maaf kirain balik lagi oke kalau pop mid kita kan berarti kayak push mid aja nih nah kita bakal bikin case-case 3 mirip kayak gini tapi kan kita mau menghapus data nih dan biar cepat ini kita mau tau nih data yang mau kita tembak itu adalah head atau tail apa bukan gitu loh jadi disini di pop mid atau else if kalau kalau head value nya itu sama dengan value nah berarti kan kalau sudah kayak gini angka yang mau kita buang itu kan di head berarti kita langsung aja pop head terus if tail value sama dengan value kita tinggal pop tail yang terakhir nih kalau misalnya ada di tengah-tengah kok kayak gini berarti harus looping ini kita tulisnya agak beda dibandingkan dengan di single english tadi oh iya kalau misalnya mau kayak gini lebih enak sih kalau looping kayak gini kan dia itu eh enggak sih enggak sih tadi kita bandingin sama push mid ini beda-beda jadi ini while nya dia akan jalan mulu jadi dia bakal traverse link list nya mulu selama dia masih ada habis itu dia tuh stop nya itu bakal di di noda yang mau dihapus gitu jadi ini kalau misalnya dapatnya if curve sama value if curve value sama dengan value ini kalau dapat ya node nya kering over looping preff kemudian kemxpref kemxpref kemudian kemxpref sama dengan eh iya, oh iya bener-bener mau dihapus no freaker kemudian disini bisa mau langsung return aja gak masalah biar mengakhiri iya sih kalau misalnya mau hapus misalnya ada efek misalnya mau hapus dua-dua gitu tapi ada lebih dari dua gitu jadi kalau dia return kan langsung jadi ini aku lupa jelasin if statement ini ya jadi misalnya kita mau keluarkan ini kan dia bakal looping sampai dia ketemu ke 10 karena dia itu bakal looping selama dia masih ada bukan tail dan dia itu belum mencapai value-nya nah jika sudah sampai ke 10 makanya ini akan terjadi jadi kita akan menggunakan kita akan lompat 2 kali jadi kita mau menjadikan pointer pointer ini pointer kerf kepref ke next jadi ini akan disambungkan ke 11 gitu jadi dia sekarang 8 ini akan menuju ke 11 kemudian kita akan menyambungkan 11 ke 8 jadi current current next sekarang 11 dan prev prev awalnya ke 10 sekarang ke ke prev jadi 11 akan tersambung ke 8 kemudian kita akan menulkan pointer-pointer yang ada di 10 jika sudah selesai kita nulkan 10 nya kita free memory nya dan kita akan print no deleted dia langsung else ini kalau misalnya bisa aja node dash node exist atau node node farm gimana sih jadi ini buat kasih tau aja kalau misalnya nggak ketemu gitu kalau mau bikin pop all kayak tadi juga bisa kalau nggak ada head langsung return set 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 head terus else kita langsung aja sebenernya kayaknya kayaknya gak perlu sih ini ini kan di else ini bakal lapos semua jadi ini kayak gak perlu deh worker head sama head next worker next sama dengan super normal if we go go head bonus kita bikin dulu kita langsung put disini oke oke coba aja juga oh si hmm 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 Terima kasih. Oh, iya, iya, maaf. Harusnya sini ya. Oke, oke, oke. Nah, oke. Harusnya bener ya. Kita cek satu-satu dari awal. Push at 10, push at 9, masuk ini, push at 44, push at 66, push me 22, 27-nya juga masuk. Terus kita pop at 9-nya hilang, pop at 66-nya hilang, pop at 22, datanya deleted, pop at 23, not found. Jadi tidak ada yang kehapus. Nah, di pop all, all node-nya deleted. Jadi kita bisa push at lagi. Oke, oke. Itu aja, sudah bekerja ini. Sudah beli link list-nya. Terima kasih banyak telah menonton video tutorial ini. Terima kasih.